Intro Pagi semuanya, hi guys Bersama kami, kembali lagi bersama dengan Channel Rahmat Pirdaus Saya akan coba untuk menjelaskan Tentang asuransi Apa sih dimaksud dengan asuransi? Asuransi itu memang Dibutuhkan pada saat Terjadi kondisi yang tidak diinginkan Asuransi Merupakan suatu yang sangat penting Kalau menurut saya pribadi Kenapa? Karena ketika terjadi kondisi Yang tidak diinginkan, maka Akan mendapatkan hak waris Yang memang mungkin Masalah hutang-piutang Masalah yang lainnya Itu bisa didapatkan Maksudnya bisa dilunaskan Seperti itu teman-teman Ya, tentang asuransi sendiri Memang banyak yang Mengkategorikan Ada yang membolehkan Ada juga yang Tidak perlu asuransi Tapi asuransi disini Akan saya jelaskan tentang pengertian Yang dahulu ya teman-teman Asuransi adalah Suatu perjanjian Dimana seorang penanggung Mengikatkan diri Kepada seorang tertanggung Dengan menerima suatu premi Untuk memberikan Penggantian kepadanya Karena suatu kerugian Kerusakan Atau kehilangan Keuntungan yang diharapkan Yang mungkin Terjadi karena Suatu peristiwa Nah, objek asuransinya ini Benda atau jasa sih teman-teman Jiwa dan teraga Kesehatan manusia Seperti itu teman-teman Dan juga Tanggung jawab hukum Serta semua kepentingan lainnya Yang dapat hilang Rusak, rugi dan berkurang Nilainya Sedangkan Tujuan utama dari asuransi Adalah memberikan perlindungan Agar Keuangan masyarakat Tidak terganggu Ketika terjadi Suatu resiko Masalah kerugian Teman-teman Nah, itu yang paling penting Ya Masalah apa namanya Ketika terjadi suatu resiko Maka keuangannya Tidak terganggu Itu paling penting Itu teman-teman Perlu digadis bawahi Nah Sejenis asuransi sendiri Berdasarkan objek Pentanggungnya Asuransi Baik konvensional Maupun syarga Dibedakan Kedalam dua macam Teman-teman Ada asuransi kerugian Dan asuransi jiwa Nah Itu tuh Yang harus dipahami Asuransi kerugian Saya akan coba bahas dulu ya Teman-teman ya Nah Asuransi kerugian adalah Asuransi yang mendanggung resiko Atas kerugian Kehilangan Mampaat Dan Tanggung jawab hukum Kepada pihak ketiga Yang timbul dari Peristiwa yang tidak pasti Contoh Produk asuransi kerugian Adalah Asuransi kebakaran Asuransi angkutan laut Asuransi kendaraan bermotor Asuransi laut Dan asuransi properti Nah Yang pertama yang kita bahas adalah Asuransi kendaraan bermotor Terima kasih telah menonton!